Kembali Anda menyaksikan di Jawa Tengah, seorang warga di Klaten membuat sepeda unik dari kayu. Terkendala modal, pria ini pun goes bersama anaknya sebagai salah satu bentuk pemasaran. Ini dia sepeda unik kreasi Sarijo. Warga dusun seorangan tambahkan jogonalan Klaten Jawa Tengah. Ban belakangnya super besar, jadi ciri khas sepeda buatan Sarijo. Berpengalaman di bidang kayu dan pertukangan, semua bagian sepeda dibuat Sarijo sendiri. Mulai dari memilih bahan, mengukur, memotong, hingga merakit, semua dikerjakannya sendiri. Uniknya semua material yang digunakan memanfaatkan bahan limbah kayu mebel seperti ayu mindi, kayu nangka, dan kayu waru. Kecuali bagian engsel, stang, dan set rantai saja yang menggunakan bahan besi bekas. Untuk memperkuat sambungan, Sarijo menggunakan lem dan paku. Sarijo terinspirasi membuat sepeda ini saat melihat jam dinding berbentuk sepeda tahun 2015 lalu. Untuk membuat sebuah sepeda, Sarijo membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Kalau saya ingin berkembang saja ini, mengembangkan usaha, karya saya ini. Kan banyak orang yang minta supaya dibikin masal. Sudah ada yang lunggu, ingin beli, ingin jualin. Ada mbak. Cuma kendalanya apa? Kendala ya, ya sudah yang modal mbak. Terkendala modal, Sarijo belum bisa memproduksi kreasinya secara massal. Dibanderol dengan harga 10 hingga 15 juta rupiah, Sarijo memilih menggoe sepeda bersama anaknya sebagai media promosi. Sehingga kini, Sarijo telah membuat satu motor kayu dan empat sepeda kayu. Rasit Yowati melaporkan untuk NER.